Ya selamat sore semuanya, apa kabar? Hari ini marketnya bikin galau Marketnya bikin galau, tadi sesi 2 harapan kita bisa naik malah, bukannya naik malah turun ya Jadi beberapa tadi sempat, untung kebetulan saya pas lagi di depan monitor ya Untung saya tadi di depan monitor, jadi ketika marketnya swing Saya bisa respon baik gitu ya Pada dasarnya begini, jadi ketika market lagi swing begitu Jujur, kadang-kadang saya juga ditanyain begitu, kadang-kadang juga jadi beban buat saya Bukannya apa, karena saya juga bukan dewa ya Saya juga tidak tahu akan kemana arahnya market gitu Apakah nanti akan di ban lagi atau enggak Jadi pijakan saya, satu-satunya pijakan saya, cuma satu Yaitu disiplin ilmu Disiplin ilmu yang sudah digunakan oleh teman-teman atau mungkin pendahulu kita Trader-trader yang lebih kawak, jauh lebih kawak dari kita Mereka yang lebih dulu sudah memakai rule Rule yang saya tetapkan, contoh rule 5% Jadi rule 5% itu bukan saya yang bikin ya Rule 5% itu dipakai oleh trader dunia Digunakan oleh banyak trader dunia Jadi saya nggak pakai itu, bukan saya yang ciptakan Nah saya yakin atas sudah ada pertimbangan dan sudah dihitung oleh mereka Mereka nulis buku, mereka ulas Rule 5% itu Jadi mesti sudah bisa dipertanggungjawabkan lah keputusan mereka Dari situ saya bisa jadi pijakan saya Jadi ketika market gonjang-ganjing mau gimana Saya pegangannya cuma sama itu Sampai seumpama ternyata Tiba-tiba marketnya rebound lagi Ya sudah, saya cuma bisa bilang Toh saya sudah mencoba yang terbaik dari sisi saya Saya mencoba disiplin Ketika kita sudah mencoba disiplin Kalau ternyata market berkata lain Ya sudah mau gimana Tapi setidaknya kita sudah melindungi aset kita, uang kita Yang kita lindungi itu uang kita Tadi saya lupa siapa yang nanya saya Kebetulan posisi sudah profit 35% WTPP Nah pertanyaannya adalah Seperti saya tadi tanyakan Kita yang kita kejar itu Nilai nominal persentase atau uang profitnya gitu loh Kalau kita sudah dapat profit itu yang kita jaga gitu Bukan kita nggak Nggak aduh nanti kalau 35% Kalau saya jual jadi nggak 35% deh Nah bahaya disini, ini bahaya Sering kali banyak trader Menurut lebih mementingkan ego ya Khususnya, khususnya kayak saya trainer gitu Membanggakan nggak sih Kalau buat saya sharing porto gitu Terus profitnya gede jumbo gitu kan Keren banget gitu ya Bisa profit besar gitu Tapi pada perjalanannya Sebenarnya bukan itu goalnya gitu Goalnya adalah bagaimana kita Trading dengan benar dan disiplin Jadi ketika sinyal suruh jual ya kita jual Ketika sinyal suruh beli ya kita beli gitu Bukan kita tabrak semuanya Contoh Saya mungkin bisa kasih contoh Ada tadi Kita lihat, kita jumpai bahwa Ada yang profitnya sampai 100% Ada yang share profit sampai 100% Nah ketika saya Bukan di grup kita Bukan di grup kita ya Di grup lain Saya melihat Kalau saya Saya nggak bakalan Saya nggak bakalan nunggu itu gitu loh Contoh ketika ini naik Dan terus turun di bawah selendang Ya saya harus disiplin Saya jualan gitu Kalau yang kayak begini Saya pikir Ah nanti juga naik lagi ya Siapa yang tahu Yakin kalau Dia bakal naik lagi Dan kapan dia naik lagi Contoh Contoh seperti ini Ketika itu Sebelum covid ya Kita berpikir Wah ini naik nih Dia bakal rebound nih Bakal tembus v-line Siapa yang tahu Kalau ternyata ketika dia tembus selendang Turunnya malah tambah dalam gitu Kan kita tidak ada yang tahu Kita tidak bisa prediksi market kok Jadi satu-satunya cara kita adalah Kita Mengantisipasi dengan Disiplin Disiplin yang sudah kita punya gitu Pokoknya Kalau di bawah selendang Saya jualan gitu Disiplin saja gitu Jadi kita nggak ngejar persentase Tidak ada Kalau buat saya pribadi Apalagi Apalagi begini Apalagi saya As a trainer ya As a trainer Dan sistem maker gitu Kalau saya Tidak disiplin Dengan apa yang saya ajarkan Kalau saya tidak disiplin Dengan apa yang saya sudah buat Saya sudah Sepakati Kita sudah sepakati bersama Itu akan jadi lucu Ketika saya justru Mengajarkan itu Dan saya tidak jalankan itu Jadi Bagi saya Penting sekali Untuk disiplin Contoh Hari ini Yang Yang lagi tadi kita lihat Ini contoh Tekim Karena posisi saya Sudah profit Saya beli Tekim itu ketika disini Sudah profit Posisi saya Nah Kalau sudah profit begitu Kan kita bermain dengan Trailing stop Betul ya Kita bermain dengan Trailing stop Nah Saya melihat Trailing stop saya Umpamanya Separoh candle yang hijau ini Pokoknya Kalau dia jebol Separoh candle ini Saya kena Kena Nah Kalau dia jebol Jebol ini Separohnya ini Saya akan keluar Tapi ternyata saya lihat Oh ternyata Di areal Separoh candle ini Ada Garis skyline ini Jadi sekalian aja Saya pikir Karena ini dekat Garis sparoh candle ini Dekat dengan skyline Saya pikir begini Kalau dia jebol skyline Saya jual deh Tapi ternyata hari ini Skyline berhasil ditahan Dan kemudian rebound Ya puji Tuhan sekali Puji Tuhan sekali Kalau saya mau mikir Lain-lain Ya tidak jalan Jadi Ini jadi patokan saya Suruh satu lagi Ada yang tadi Yang beberapa teman Tanyakan Sekalian saya ulas ya Nah contoh ini Semen gresik Semen gresik Ketika dia berjalan Dia kelihatan kan Dia nurut banget nih Kelihatan setiap kali Dia kena Selendang Ujung selendang Dia mantul Nah tadi Ada beberapa teman Saya juga Salah satunya Adalah spekulasi Saya masih hold Semen gresik Saya masih hold Cuma saya belum nambah Saya belum beli Pikiran saya simple Ini gimana nih Nah ternyata menjelang penutupan Dia slightly Ada sedikit di bawah Ada di bawah Di bawah gini Tapi ingat Dia belum jebol selendang Jadi pikir saya begini Kalau dari titik ini Saya Turun lagi di bawah Kalau saya sudah minus Sampai 5% Saya jual Tapi ternyata kan minus Saya belum sampai 5% Jadi saya hold dulu Jadi kita Kita disiplin Saya kalau lihat ini Saya disiplin dengan Rule 5% Tapi ketika dia jebol Jebol resistant ini Apa support ini Sorry Dia jebol support ini Dan ternyata kita baru minusnya Baru 5% Ya berarti Mana yang Mana yang lebih penting Itu aja Kalau saya bobotnya Lebih penting adalah Selendang Jadi ketika dia dibawa Selendang ini Saya memutuskan untuk jual Jadi buat teman-teman Kedepan Bagi kita semua Pokoknya mengacu Kepada Yang namanya Rule Kalau sampai ada apa-apa pun Kita sudah Sudah yakin Kalau kita sudah Berjalan dengan disiplin Itu yang jadi Pijakan saya sih Jadi saya bukan Manusia super Yang ketika tadi Ada yang Japri juga Bilang Wah Pak Erwin Hebat banget Kok kamu bisa tahu sih Kalau mesti hold Saya bilang Saya jujur Saya nggak tahu Kalau saya tahu Saya bisa all in Dia bilang gitu Saya beli aja gitu Saya nggak tahu kok Contoh yang tadi Ini KF KF kan tadi Ada Lagi-lagi saya lupa Siapa Saking banyak pertanyaan Di grup Sampai saya itu Kalau jawab Sudah nggak lihat nama Saya pokoknya Ada yang nanya Saya balas Ada yang nama Saya balas Nggak lihat nama saya Pak Erwin KF boleh diserok Apa nggak Saya itu Bukannya nggak mau Serok Saya bilang Saya bilang Kalau kayaknya Kalau pada waktu itu Pada waktu itu Kondisi saat itu Market lagi nggak bagus Saya nggak tahu KF apa bisa ke-1300 Apa enggak Saya kan nggak tahu Jadi saya cuma bisa bilang begini Mending jangan sekarang deh Soalnya Indeksnya lagi jelek Kalau mau serok Besok Eh ternyata Nggak lama kemudian Dia naik tuh Dari 1235 Atau 45 Terus naik jadi 1260 Naik lagi 1280 Saya ingat sekali Ketika ada 1280 Saya bilang Saya bilang di grup Eh KF Kayaknya boleh dibeli deh Ya seperti itu Kira-kira Jadi saya juga Tidak tahu KF itu Apa di titik mana Kapan diserok Kapan nggak Saya juga nggak tahu Saya bergerak Sesuai Sesuai kondisi market Kalau memungkinkan Untuk serok Saya serok Kalau nggak memungkinkan Saya bilang nggak memungkinkan Tapi ternyata Memang Wah Kita beruntung sekali Penutupan KF naik ke 1310 Nah berbahagialah Yang tadi ikut serok Ada yang nggak berani nggak Ada juga yang nggak berani Wah Saya ikut Pak Erwin di awal aja Nggak serok dulu Nggak apa-apa Saya aja nggak nambah Saya juga nggak nambah lagi KF tadi Pokoknya saya Yang mau nambah Silahkan Saya kasih Kasih rekomendasi Oke kita mulai Di Komposite ya Itu sedikit tadi Insight saya Mengenai Apa yang terjadi hari ini Dan bagaimana Saya menyikapinya Kalau komposite sendiri Kita kelihatan Kalau komposite Saya lihat Sebenarnya Komposite ini Trendnya masih bagus Ditandai dengan apa Ditandai dengan Golden Cross Selendang Dan Skyline Dengan Golden Cross Selendang Dan Skyline Saya optimis Dalam beberapa Waktu ke depan IHSG akan Bagus Gitu Tapi Namanya market Kembali lagi Kita tidak tahu Yang terjadi Seperti apa Kita nggak tahu Kita semua Kembali Keputusan Kita kembalikan Ke kondisi Lapangan Nanti Hari ini IHSG Membukukan Net Buy 275 miliar Asing Net Buy Ya Kalau orang Dengan Kacamata Kacamata Yang berbeda Dia akan bilang gini Pantesan aja Turun Asing beli sih Kalau asing beli kan Suka gitu Ditawar-tawar Dibikin Galau Gitu kan Jadi Pantesan Asing masuk Ya Itu teori juga Atau mungkin Ada yang bilang Ada yang lihat lagi Sudut pandang masing-masing Makanya saya bilang Trader itu punya sudut pandang Berbeda Dia juga bilang lagi Oh ternyata Oscilatornya udah Overboard Pak Pantesan Ini udah siap Koreksi Kalau saya Di oscilator Kayak bapak punya Yang candle merah Begini Saya pasti jualan Selesai Oh itu boleh juga Itu boleh juga Jadi Macem-macem Orang punya pertimbangan Macem-macem Saya lihat ini Kelihatannya sih IHSG masih mampu lah Sampai ke V-Line Masih mampu sampai ke V-Line Cuma kapan Saya belum tahu Yang pasti saya lihat Trendnya masih pada dasarnya Masih bagus ya Apalagi Di sini ada gap nih Kenapa Itu Delalah kebetulan Kok bisa pas ya Sama 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 jalur V-Line-nya Nah Ini Jadi IHSG Dalam beberapa Waktu ke depan Berpotensi nih Untuk Kesini Nah Sejalan dengan Daerah V-Line Nah Saya biasanya Kalau deket-deket V-Line Mending saya jualan Contoh Saya jualan Yang hari ini Saya sukses jualan itu Di Sumarekon Sama Wika Pagi-pagi Saya sudah bilang kan Saya keluar ya Sudah ketemu V-Line Beruntungnya Betapa beruntungnya Saya ketika jualan Persis nih Lihat Persis banget Ketemu V-Line Dan saya jualan Jadi Kita Sepakati dulu Sebelumnya Pokoknya Rame-rame nih Kita setuju ya Kalau ketemu V-Line Jualan ya Kayak gitu loh Jadi Kenapa saya bisa Bisa ngomong begitu Karena Saya berikan bukti Saya bukan ngomong Ngomong Yang Umpamanya contoh Kalau breakout ini Angka segini Pasti akan breakout Belum tentu Karena gak Itu gak bisa jadi jaminan Saya lagi riset Saya lagi riset Angka ini sebenarnya Angka MPI ini Saya lagi riset Kemarin sempat ditanyain Sama Bu Endeng Kalau gak salah Pak MPI itu apa Saya lagi riset Korelasi antara MPI ini Dengan Dengan kekuatan Candle untuk breakout Saya lagi Saya lagi Lagi riset Sementara belum Belum ketemu Bisa-bisa Saya lihat ini Gak efisien Dan saya gak pakai Jadi gak Mesti selalu Ini harus dipakai Ini gak mesti selalu Harus dipakai MPI itu Jadi ada Indikator-indikator tertentu Yang mungkin Sebenarnya gak relevan Untuk dipakai Jadi sementara Jadi sementara yang kita pakai Adalah ATR Kepakai Volume rasio Kepakai Yaudah itu dulu aja Sama kita pakai Garis-garis ini Bahkan Bricks yang di bawah ini pun Belum tentu relevan Untuk dipakai Contoh Ketika ini koreksi Bricksnya masih hijau Nanti orang akan bilang Pak Saya jualan Tunggu ini Merah dulu aja Jangan-jangan ini Merah Bricksnya merah Ketika Candlenya turunnya Sudah jauh Berarti kan Tidak relevan Dipakai ini Maksudnya bukan tidak relevan Kurang efisien Jadi kurang efisien Digunakan Itu yang maksud saya Bukan tidak relevan Bricks selalu Buat Yang sangat-sangat pemula Bricks masih bisa jadi acuan Tapi saya bilang Ini bukan jadi yang utama Sekali lagi saya bilang Yang utama tetap Garis-garis support saya Yang dinamis ini Selendang Skyline Dan V-Line Itu Saya punya Indikator utama Terus satu lagi Yang saya sempat jualan Tadi pagi Adalah Wika Nah ini Ketika dia ketemu Ternyata dia koreksi Padahal Kalau orang bilang Rule Golden Cross Ini udah Golden Cross Pak ini kan Golden Cross Kenapa Bapak jualan dulu Kalau saya simple Lagi-lagi saya bilang Saya disini bukan Nyari persentase Kalau nyari persentase Saya sebenarnya sayang loh Profit saya sudah gede loh Profit saya disini Kitar Saya belinya disini Kalau nggak salah Sekitar ya Saya ketika Taking profit Sekitar 18-19 persen Profit saya di Wika Nah kalau gitu Wah sayang dong Pak Kamu kenapa jualan Nanti kalau kamu simpen-simpen Nanti kalau dipamerin Kan keren gitu Buat saya bukan itu yang keren Yang keren adalah Duit saya numbuh Itu aja gitu Ngapain kita Pamer persentase Kita nggak perlu Pamer persentase Yang penting Duit saya numbuh Saya ngajarin kalian Kalian bisa dapat profit Titik Cuma itu goal saya Saya nggak punya goal yang lain Saya lebih suka Malah kalian yang pamer porto Pak Saya porto saya sudah nambah Itu buat saya lebih berharga Nggak usah 100% Nggak usah 50% Bapak Ibu Portonya nambah 10% saja Saya sudah bahagia Karena apa? Itu udah di atas deposito Target saya nggak muluk-muluk kok Satu bulan Target saya Bapak Ibu bisa profit di atas deposito Anggap lah 5-6% Satu bulan Kalau konsisten Belajar konsisten Tiga bulan Itu udah 15% Buat saya Pencapaian Tiga bulan 15% Itu udah hebat Itu sudah hebat banget Sudah bagus banget Jadi nggak usah sampai Mesti ratusan persen Nggak perlu Yang penting duitnya nambah Itu dulu Cari di mana kerjaan sekarang Sekarang cari kerjaan itu susah Kalau dapat trading Dari trading Satu bulan bisa 5% 6% Uang dingin dulu ya Itu bukannya udah bagus banget Iya kan Syukur-syukur Satu bulan bisa sampai 15% Itu keren Lebih keren lagi Lebih keren lagi ya Tapi target kita Jangan muluk-muluk dulu Ya Itu Itu sekilas dari saya Insight dari saya hari ini Yuk Yang mau bertanya mungkin Ada yang mau bertanya Sementara nanti Saya pikirin Ada insight-insight Apalagi yang bisa saya bagikan Untuk Bapak Ibu Tadi Oh ya ada titipan Untuk bahas UNTR dan Unilever Saya bahas dulu ya UNTR dan Unilever Nah UNTR Kelihatan kan Kejedot V-line Kalau kayak ini Saya mau ngomong apa coba Iya kan Ya cuma bisa bilang Eh udah jualan dulu deh Kalau belum sempat jualan bagaimana Kalau belum sempat jualan Ya kita berharap Besok masih bisa hijau Ya Besok hijau dulu Terus habis itu merah Jadi sempat keluar dulu Jadi kadang-kadang Kita jangan sesali ya Kalau mamanya kita bilang Pak saya telat Sebenarnya tidak ada istilah telat Sebenarnya Kita bisa menghibur diri dengan Saya mencari konfirmasi Pak Nah Jadi lebih bagus begitu ya Jadi Saya mencari konfirmasi Besok kalau merah Saya jualan Atau besok kalau hijau Untung saya kemarin Mencari konfirmasi Jadi seperti itu Kira-kira Ya Unilever Unilever ini saham defense ya Kelihatan banget dia Kayak gini nih Ini Skyline mau golden cross nih Mau golden cross ke V-line Dan dia sideways Rapi banget Kalau saya bilang Kalau saham yang model begini Itu Jurusnya cuma satu Sabar Ya Jurusnya cuma satu Sabar Contoh kita lihat Berapa hari nih Berapa candle nih Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Tiga belas Tiga belas Tiga belas Tiga belas Tiga belas Hari ke enam belas Dia baru rebound Setengah bulan Rebound pun Dia belum break high Baru break high setelah Lapan belas Hari Baru dia break high Habis itu dia mulai naik Jadi Di saham-saham seperti ini Jurusnya cuma satu Sabar Tidak bisa Tidak bisa Itu Itu yang kita Harus Harus Pahami dulu Harus Harus Tahu dulu Jadi ketika kita beli ini Jangan harap Wah besok Mesti langsung naik Wah ya jangan Capek nanti Ya Capek hati Nunggu Maksud saya Nggak sabar SMGR SMGR udah saya ulas Ya tadi ya Jadi Saya masih pegang Besok Kalau dia Tambah bikin low baru Ya bikin low baru Yang dimaksud dengan low baru apa Lower low Hari ini low nya Baru harga lowest nya 9.450 Besok Kalau dia Di bawah 9.450 Kira-kira agak siang gitu Jum 9.30 Sampai jam 10an Dia nggak bisa naik Saya jualan Ya Cut loss Boleh bilang cut loss Nggak apa-apa Mending Kalau saya sih Mending saya cut loss Di 5% Daripada saya Nanti 10% Saya nggak berani cut loss Lalu P1 Nah P1 Sama ya Kena resisten ini Jadi kaderan Kalau kena resisten Bukan berarti dia Persis ujungnya Belum tentu Kaderan Nah kayak gini juga Kena hitung Jadi Sempet dobrak Terus dia turun Dan akhirnya dia ngakuat Dia tambah turun lagi Itu juga termasuk yang Namanya kita bilang Kena resisten Tapi Pak ini kan golden cross Ya Sekarang saya kasih tau ya Yang namanya golden cross itu Itu selalu sifatnya Laging Ya Apa itu lagging? Telat Infonya telat Jadi orang kalau tradingnya Nunggu Nunggu golden cross Itu hampir bisa dipastikan Itu grup cuci piring Wess pasti cuci piring terus itu Jadi kita Jangan pakai Ini ya Ini cuma sebagai Kira-kira sebagai Wah gambaran Kalau Ininya Candlenya naik Ditambahin lagi Dan posisinya golden cross Itu tambah keren Tapi kalau Seumpama Seumpama Ternyata Ternyata Posisinya ini turun Dan ternyata ini golden cross Ya berarti jebakan batman Ya Friend Coba friend Friend hari ini juga sama ya Kejedot ya Tapi kita lihat Volumenya naik Besar ya Cukup besar Volumenya Ditambah asing Mungkin Dia mungkin Dia bisa ada kemungkinan untuk naik Cermati juga yang ini Jadi Jarak antara selendang dan V-line itu Kalau Kalau merapat gini Kalau semakin mengecil Itu Berarti Semakin Mudah Mungkin Ada potensi Ada potensi Untuk break out Gitu ya Jadi kayak di squeeze Kayak dipencet Gitu ya Kayak bollinger juga sama Bollinger kalau menyempit Ketika dia break out Itu kan Kekuatannya Momentumnya kuat Sama sebenarnya Ini kalau semakin mengecil Itu momentumnya juga Juga Kemungkinan bagus Ya kemungkinan bagus Saya gak bilang pasti bagus Kemungkinan Coba kita lihat yang tadi Contoh saya juga bahas ini Enough Enough kan sama nih tuh Enough V-line sama selendangnya kan menyempit Dan dia posisi Menjelang penutupan Dia Break out nih Nah ini gimana nih Besok pasti terbang gak Ya belum tentu Saya gak ada jaminan Kalau saya bisa yakin Begitu mah Saya Udah All in ya Besok Kalau dia lanjut terbang Ya Puji Tuhan Alhamdulillah Puji Tuhan gitu ya Tapi kalau enggak Ya setidaknya kita udah siap Besok kalau dia balik Kembali ke dalam V-line Saya beding jualan dulu Ya Sekalian Kalau lihat Enough Saya bahas KF sekalian KF juga sama kan Menyempit ya ini ya Jadi semakin mengecil Mereka semakin mendekati V-line V-line turun Dan ini semakin naik Jadi kalau break out Mungkin sebagus Secara yang disini Gagal ya Gagal break out ya Coba kita mundur Nah ini kan kelihatan banget nih Percis banget nih Kena V-line langsung kejedot Turun ya Nah ya mungkin disini juga bisa Nah kita gak tau Who knows ya Who knows Kita gak ada yang tau Java Nah Java juga sama nih Ini hari ini rombongan kejedot V-line Kejedot V-line koreksi dulu ya Walaupun secara transaksi masih oke Tapi kita lihat Besok bagaimana ya Transaksi ini Bisa juga dibuat supaya orang Kamuflase lah istilahnya Wah masih rame Tenang aja gitu Nah itu kan kerjaannya market maker semua Mika Mika oke Mika ini ya Kemarin juga saya sempat kode yang disini Asing masih naik terus Dan ini juga bagus Selendang ada di atas V-line ya Skyline juga mau break out Kayaknya sih masih oke Mika masih oke ya Boleh Boleh Masih ditahan Boleh BNLI BNLI bagaimana BNLI Sudah mulai landai Walaupun saya lihat Kok LIA belum selesai juga Tapi sudah mulai landai Kalau minusnya belum terlalu banyak Saya run saya Ya jualan dulu Kenapa Karena sudah ada di bawah Selendang Ya Kalau sudah di bawah selendang Dan minusnya belum banyak Ya boleh kurangi dulu Sedangkan kurangi separoh lah Ya kurangi separoh L-SIP Wah L-SIP cakep L-SIP ini tadi kita komando ya Saya bilang L-SIP ALI Oke nih kemarin ya Bukan tadi kemarin Kita komando agri Sektor agri itu bagus gitu ya Dan kita ternyata lihat Bagus nih Bagus nih L-SIP Sekalian Saya bahas Kalau lihat L-SIP Jangan Lupakan ALI Ya ALI Nah ini ALI Ketemu vilain nih Nah kita lihat Apakah dia mampu Breakout Atau Ternyata dia kejedut Dan dia turun Nah kita lihat ya Nanti besok ya Ini ALI Jasa marga Apakah bisa tambah muatan ALI Ya makanya besok kita lihat Kalau dia breakout V-Line Kita boleh nambah Dikit Tapi kalau jebol Karena masih Selama dia masih ada di areal V-Line Dia belum meninggalkan V-Line Saya kok Hati saya masih deg-degan Karena V-Line ini kayak magnet ya Ini selain tebal Susah ditembus Selain susah ditembus Dia juga kayak magnet Kayak ada gravitasinya Bisa narik ke bawah Bisa narik Jadi Be careful Ya Excel Ah Excel juga sama Ya kayak gini lah Maksud saya Breakout Tapi belum bisa meninggalkan Jauh dari V-Line Jadi ya potensial Untuk balik juga besar Tapi saya lihat Ini oke Ini masih sideways Dan saya lihat asing Juga masih banyak masuk Belum selesai Belum selesai Saya yakin ini Excel belum selesai Masih bisa terbang lagi Apalagi di tengah Situasi pandemi gini Orang butuh jaringan ya Butuh Provider internet Inco hari ini Koreksi cukup dalam Minus 4% Kalau saya Harusnya Inco ini sudah kena TS Jadi Bapak Ibu Pasti sudah kena TS Kalau belum kena TS Saya lihat Benteng Takeshi Benteng terakhirnya Ada di V-Line Dan selendang ini Kalau jebol ke bawah Mending jualan dulu Karena Saya gak tau Ini Kedepannya Skyline Apakah bisa jadi support Buat Buat Inco ini Sementara ini sih Ya Saya lihat sih Masih Masih Oke lah Berspekulasi Sedikit Boleh kan Jadi Saya pikir Kalau mamanya Selama masih ada Di areal-areal ini Mau di hold Boleh gak? Ya boleh aja Silahkan Adaro Adaro ini Ya Tadi Sudah break out Dia turun Kayaknya mungkin Dia habis tembus tembok Dia pusing kali ya Istirahat dulu Duduk dulu dia Duduk-duduk dulu Kepala saya Pusing pak Ya Nanti Kalau besok Adaro Ijo lagi Keren Yang saya lihat sih Kelihatannya masih Trendnya masih bagus ya Ini Trendnya masih bagus Adaro masih oke pak Gak usah khawatir Masih tahan dulu aja Gak apa-apa INDF INDF Nah tadi Bau berusaha Naik ke atas skyline Tapi dia Turun Tapi saya lihat Asing masuk Masih oke Ini sama ya Ini mirip-mirip INDF ini mirip-mirip Dengan Wunelever ICBP Ini saham-saham konsumer Itu terkenal Dengan saham-saham Model defensif Ya Jadi Jangan Jangan heran Kalau suka bikin galau Jangan heran Kalau suka bikin galau Masih Masih oke kok Silahkan di hold dulu Masih oke Berd Waduh Berd 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 Satu yang saya Nggak suka dari Berd Yaitu transaksinya Ya Tapi pada dasarnya Masih oke Berdiri masih oke Ya hold aja lah Ini belum terlalu Ini Mengkhawatirkan Tapi Hati-hati loh Ini lihat nih ARB berhari-hari Waktu itu Rapi sekali Turun Kayak tangga Ini kayak tangga Ini turun nih Wah asik banget nih Wah turun Ya kalau Kita nggak punya barang sih Cuma lihat di pinggir lapangan sih Nggak apa-apa Tapi kalau posisi pegang ARB berhari-hari Waduh Rasanya sakit juga ya Jadi ya kita Moga-moga ini Bisa kembali ke sini lah Supaya orang yang Ketika yang nyangkut di sini Bisa jualan Nah maksud saya Di situ juga Hati-hati Orang yang di sini Yang nyangkut di sini Kepengennya jualan bukan Jadi kalau Candle Kalau ketemu pola reversal Kalau ketemu pola reversal Hari-hari ini semua saham reversal Tapi kita harus waspadai Dengan aksi Orang buang barang Kenapa? Karena mereka nyangkut Orang kalau nyangkut Bahwanya pengen jualan Jadi tekanan Jadi yang kita khawatirkan Dari pola reversal Itu cuma satu Orang yang nyangkut di atas Pengen buang barang Pengen jualan Jadi Nggak mungkin Naiknya bakal mulus Itu nggak mungkin Kecuali Ada penunggunya Yang bisa bikin naik Ya Gitu Tekim Kalau jual tekim Apakah masih bisa masuk? Kalau saya sih bilang Lihat besok Ya Besok kalau Masih naik Ya oke Silahkan BBCA Ya ini Kita lihat juga tertahan Di V-Line Yang mana saya lihat Masih trend masih bagus ini Trend masih bagus Masuk khawatir Jadi Asing masih naik Transaksi bagus Dan dia posisi Di support ya Ketemu V-Line Moga-moga V-Line ini Bisa jadi support yang bagus Untuk BCA Ya Mika tadi sudah saya bahas ya Lalu BRI 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 juga sama Sudah dekat dengan Resistance Jadi hari ini Koreksi dulu Kelihatan dari asing Juga udah jualan dikit Masih oke sih Pada dasarnya Cuma mungkin Dia koreksi dulu Kalau dia koreksi Jujur Saya kemarin Junggu dia disini Saya ketinggalan Akhirnya saya Ah udah lah Nggak beli dulu lah Saya ditinggal Kenapa saya nggak beli dulu Karena ini ada gap disini Ada gap kecil disini Saya lebih suka Kalau dia itu Rebound disini nih Ya dekat-dekat Ketemu Selendang lah Kalau dia udah ketemu Selendang Saya baru beli Barito Wah Barito ini Tadi Lumayan ini ya Untungnya Saya cukup disiplin Yaitu Saya ketika Kenapa saya sudah jualan Jadi Saya tahu Ada yang trending Dan posisi Sahamnya Kayak tangga Kayak tangga begini Turun Jadi Istilah orang bilang Ini jahat nih Irisnya tipis-tipis Orang nggak sadar Kalau lagi di black Irisnya tipis-tipis Tahu-tahu Beng Kayak gini nih Iris tipis-tipis Tipis-tipis Tahu-tahu sekalinya Jelep Langsung ARB Saya Jaga BRPT Siap serok disini Di level 1100 1100 Sampai 1160 Ini Areal serok saya Di Barito MNCN MNCN Tertahan di Skyline Dan Akan mencoba Disini nih Selendang Kalau jebol Selendang Ya jualan Udah Kalau jebol Selendang Jualan Moga-moga Besok bisa mantul Ya Volumenya turun Asing turun Sedikit mengkhawatirkan Sini Sedikit mengkhawatirkan Tapi moga-moga Bisa tertahan Ya PT.PP Tadi sudah saya ulas Kenapa saya memutuskan Saya bilang Teman-teman tadi jualan Kalau naiknya Hijau-merah Hijau-merah Saya masih bisa bertahan Tapi Dia kan rapi nih Menaiknya hijau-hijau Merahnya pun tipis Terus hijau-hijau Nah tiba-tiba Merahnya cukup tebal Begini Kalau saya bilang Itu sinyal sebenarnya Sinyal jual Udah capek Nah udah capek Udah jenuh Itu Pt.PP Tadi jual aja deh Gak apa-apa deh Masa ditahan-tahan LPPF LPPF kemarin Saya sudah sinyal juga Ini call kita kemarin LPPF Naik landai Nah maksudnya seperti ini Dia kan bisa aja kayak gini nih Hijau terus merah Tapi secara Secara garis besar Dia sebenarnya masih uptrend Hijau-merah Jadi gak heran gitu loh Yang kayak begini-begini Saya Masih hold lah Kayaknya Walaupun dia masih akan sideways Tapi kayaknya bisa naik pelan-pelan gitu ya LPPF ini kecenderungannya Mungkin naik pelan-pelan dulu gitu loh Transaksi juga masih bagus Oscilator juga di atas Masih oke lah ini pada dasarnya Tapi kalau saya jujur Saya gak terlalu suka Kalau trendnya lagi gak Kuat sekali Saya mending gak di LPPF Nah ini pun sama ya Sudah mau deket resistan dan Candlenya sebenarnya rapi ya Candlenya rapi Transaksi juga bagus Ada potensi dia besok Masih naik lagi Cuma Puas padai Aksi profit taking Orang yang nyangkut di BBNI itu banyak loh Ada beberapa Teman saya Nyangkut posisi Minus 25% di BNI Eh BBNI sorry Minus 25% di BBNI Dan tujuannya mereka simple Mereka bilang Pak saya kok Tobat ya di BNI Kenapa Tahu gitu saya Minus saya jualan Saya bisa pindah ke tempat lain Artinya orang yang di BBNI ini Sudah pada gerah gitu loh Gerah mereka itu Pengen pindah kapal Karena satu Jalannya lamban Ketika BRI naiknya kenceng BNI naiknya slow BCA naiknya kenceng BNI slow Jadi orang tuh sepet gitu loh Di BNI ini Jadi mereka pada bilang Ah saya kalau tahu gini Saya jualan aja Nah sekarang ini Hati-hati Ini mungkin ada di Waktu-waktu orang mau jualan BNI Ya Karena mereka udah gerah gitu loh Kelamaan gitu Beda sama BRI Sama BBCA Yang kalau naik Enak ya Copot ya Gitu BBTN BBTN Moga-moga Ini bikin galau aja Saya lihat transaksi juga masih bagus Asing jualan Ya Saya sih Lihat Mungkin masih bisa bagus besok Tapi kalau bapaknya besok Dia di bawah Di bawah 1160 Saya bilang BBTN jualan dulu deh Berarti confirm Dia bakal koreksi dulu Areal serok disini soalnya Ini supportnya Dia udah meninggalkan support jauh Jadi Better Out dulu deh PTBA Salam terakhir ya Kita ulas ya Nah PTBA ini bagus nih Kemarin sempat saya calling kan PTBA Daripada Adaro Sebenernya saya lebih milih PTBA sih Kemarin juga saya sudah bilang Daripada Adaro Milih PTBA Satu PTBA itu secara fundamental Jauh lebih kuat Karena dia Pangsa pasarnya domestik juga ya Nggak cuma ekspor Jadi PTBA saya lihat Masih trendnya masih bagus Yang kayak gini nih Kalau besok ijo lagi Saya boleh beli nih Dia berarti confirm Meninggalkan V-line Confirm meninggalkan V-line Yang kayak gini ya Besok kalau dia ijo lagi Dia berarti confirm Meninggalkan V-line Oke kita summary sedikit Buat besok ada apa aja Ya buat besok Ada PTBA Kalau bisa Hijau tua Kalau candle Hijau tua ya Saya tulis dulu Terus besok ada Enough Karena enough Sifatnya baru Breakout V-line Jadi kita Patokannya Enough besok harus Hijau tua juga Sama ya Idem Sampai PTBA sama Lalu KF KF kita lihat Nah KF target saya ke V-line Ya Target besok Target V-line Mungkin dari sekian banyak ini Saham mungkin gak banyak ya Yang buat besok tuh Udah gak banyak Karena hari ini banyak yang koreksi Jadi pantau ini tiga dulu deh Ini tiga dulu Kalau oke Kalau oke Mestinya cukup lah Enough KF cukup lah Untuk kita dapet cuan lebar Ya Baik teman-teman Waktu juga Yang memisahkan kita Terima kasih atas atensinya Kita berjumpa lagi besok Semoga market besok bisa hijau Mendukung kita God bless you all Happy cuan Dan Stay healthy Happy